Nah, nongkrong di tengah sawah kenapa enggak? Di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah nih ada sebuah lokasi yang seru banget dikunjungi bersama dengan keluarga. Sebuah areal persawahan yang menjadi viral di sosial media sejak awal Desember karena dinilai Instagramable. Beginilah penampakan lokasi wisata baru di Desa Bojong Nangka, Kecepatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dengan memanfaatkan areal persawahan produktif, pihak pemerintah desa setempat menyulap menjadi wahana wisata dan edukasi bagi para pengunjung. Kendati belum selesai, namun wisata setempat dibanjiri pengunjung yang menasaran dengan kecantikan luansa sawah setempat. Pak Lura punya kekasan dan semangat untuk sawah ini, sawah khas desa ya. Ini diubah jadi edukasi, karena itu edukasi pertanian. Banyak warga yang penasaran dan mendatangi alam persawahan yang berada di Desa Bojong Nangka ini. Hanya dengan membayar Rp 2.000, warga bisa sepuasnya memanfaatkan tempat-tempat cantik untuk berfoto. Lokasinya sih bagus ya, di sawah, terus juga kita bisa selfie-selfie, karena tempatnya instagramable gitu. Senang, cocok buat anak-anak. Kalian edukasi untuk pertanian Pak ya? Iya. Kawasan wisata dan edukasi di lokasi areal persawan ini belum sepenuhnya selesai, setelah mulai digarap pada November lalu. Namun karena sudah viral di sosial media, pemerintah desa setempat tidak bisa melarang warga yang jauh-jauh berkunjung ke lokasi setempat. Tentunya para pengunjung diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Rencananya di lokasi ini akan dibangun kuliner tempo dulu, wisata lumpur, dan edukasi pertanian. Dengan adanya wisata yang unik ini, pihak desa berharap akan ada pemasukan ke desa dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Sub indo by broth3rmax